Pemirsa pemerintah Kabupaten Sumedang memasang kamera pengawas atau CCTV di lima titik pusat keramaian di Kabupaten Sumedang. Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan di beberapa lokasi pusat keramaian. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Iwaku Swairi mengatakan para pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Sumedang saat ini akan mudah terdeteksi dan tidak bisa mengelak dari penindakan petugas. Karena pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini sudah memasang kamera pengawas Co-Circuit Television atau CCTV di lima lokasi. Kelima lokasi tersebut yaitu Taman Ndog, Bundaran Bino Kasih, Alun-Alun Sumedang, Masjid Agung, Alun-Alun Tegal Kalong, dan sekitaran Asia Pelasa Sumedang. Nah dari kelima itu tujuannya kita adalah untuk memantau keadaan dari tempat-tempat keramaian di mana karena itu CCTV-nya tahan hujan, tahan panas, dan kita bisa memantau tentang prokes yang saat ini sedang pandemi COVID-19, juga bisa memantau tentang arus lalu lintas, serta tingkat kriminalitas dan kerawanan-kerawanan keamanan. Pemasangan CCTV di lima lokasi tersebut selain pengawasan warga di masa pandemi, juga sebagai kontrol sosial mencegah terjadinya kejahatan yang bisa saja terjadi di lokasi tersebut. Diki Guntara, Bandung TV